Memang keputusan ini sangat bermasalah ya, karena kita harus paham menurut Undang-Undang Pemilu sebenarnya tidak ada sama sekali wawonan pengadilan negeri untuk memutuskan pengundahan pemilu. Jadi kita harus paham bahwa ini adalah perkara perdata dari partai yang namanya Partai 5 yang tidak lolos dalam verifikasi, bukan dari verifikasi administrasi. Tapi yang unik adalah kalau kita baca petitum atau apa yang diminta oleh penggugat dalam pengadilan perdata ini, petitumnya itu memang meminta supaya ada penundaan pemilu, bahkan tidak menyangkut soal status dari partai primit sendiri. Jadi kita mesti penuh dari situ, sehingga yang terjadi memang sebagai pengadilan perdata seakan-akan hakim memutuskan apa yang diminta oleh penggugat. Tapi kita harus paham pengadilan perdata itu sangat diluar kewenangannya untuk memutus pengundahan pemilu yang sebenarnya wilayahnya ada di tata usaha negara ataupun bahkan seharusnya menurut Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, itu hanya bisa dilakukan oleh KPU sendiri. Dengan ada pasal-pasalnya yang sangat jelas, sehingga ini diluar kewenangan pengadilan negeri. Terima kasih.